Hai Vlover kita jumpa lagi di Vecensa Galeri Rasa bersama saya Rudi Koyerudin Nah disini saya akan padukan yaitu dua masakan menjadi satu yaitu ramen dan rica-rica Nah kita masukkan yang pertama kita perlu tepung terigu protein tinggi ya Ini sebanyak 150 gram ya Kemudian yang protein sedang ya ini sebanyak 100 gram Kemudian kita tambahkan lagi disini adalah putih telur ya Oke ini airnya 100 tapi jangan dimasukkan dulu semua sisakan sedikit 50 ml minyak ya Nah seperti ini Oke kita masukkan ke dalam mixernya seperti ini Ini kita aduk pakai spit 1 dulu sampai dia tercampur rata Nah ini kita diamkan sampai betul-betul tercampur dan kali Sebaru nanti kita akan pipihkan bersama mesin pembuat minyak seperti ini ya Vlover ini semuanya sudah kalis ya Jadi kita matikan kita akan angkat atau kita akan ambil bolnya Oke saya geser dulu gilingan minyak Saya ambil satu telunan lagi Adonannya enggak banyak ya Ini buat rumah tangga cukup buat 4 orang Ini akan saya potong jadi 4 bagian Kita sekarang sudah saatnya untuk menggiling ya Ya saya rebus dulu airnya untuk merebus minyak Karena ini kita sebentar sekali bikin minyak sampai Mungkin sama lamanya dengan Sama lamanya sama kita merebus air ya Oke ini sudah kita siapkan Kita perlu tepung sedikit Supaya tidak lengket di mesin Oke ini sudah bagus Saya akan bikin setengah dulu ya Jangan lupa selalu kasih tepung Supaya dia tidak lengket satu sama lain ya Sekarang kita pindah ke mesin pembuat minyak Kita langsung giling Terus sampai dia keluar Ya Nah ini sudah langsung jadi minyak Jadi kalau direbus sudah langsung kita bisa nikmatin jadi minyak Tuh Tinggal kita rebus Nah ini tingkat kelembutannya disesuaikan aja Kalau suka yang agak keras Boleh airnya diganti telur semua juga boleh Itu kenyal sekali ya Nah ini saya istirahatkan dulu minyak ya 20 buah cabai rawit Cabai keriting 5 buah Kemudian 2 siung bawang putih Dan jahe ya 2 cm Oke Ini kita chopper kasar dulu ya Oke Ini kita sisikan Nah ini sudah jadi Saya sisikan sebentar Kita Saya akan panaskan minyak goreng Sekarang kita nyalakan pan nya Oke Kita kasih minyak goreng Sebanyak 3 sendok makan Kita tunggu sebentar sampai dia cukup panasnya Baru kita tumis Disini ada 1 lembar daun pandan ya 1 batang daun bawang Daun jeruk Ini 5 lembar Kemudian Daun kemangi yang dicincang Sebanyak 20 gram Ya Kemudian kita tumis bawang merahnya ya Nih Kita tumis bawang merahnya Sampai harum Jadi ini Enak atau tidak enak Bumbu rica-ricanya Disini nih Numis bawang merahnya Makanya saya pisahkan Supaya Aromanya kuat Aroma rica-ricanya ya Jadi tidak ikut dihaluskan Iya Nah ini sudah mulai bagus Sekarang kita masukkan Bumbu yang dicoper Yaitu cabai rawit Cabai keriting Jahe dan bawang putih Pasti enak banget Nah ini juga langsung dimasukkan Yaitu tadi daun pandan ya 1 lembar 1 batang daun bawang Yang sudah dirajang Kemudian 5 lembar daun jeruk Yang sudah dipotong Atau dirajang halus Dan 20 gram Daun kemangi Yang sudah dicincang Seperti ini ya Ya Aroma daunnya sudah keluar semua Saya akan tambahkan garam sekarang 1 sendok teh Kita masukkan Oke Kita aduk lagi Ya Nah sekarang saya akan masukkan Disini ada cumi Cumi dengan udang ya Ini sebanyak 100 gram udang 100 gram cumi Kita masukkan Saya akan tambahkan sedikit air Mulai menyapur rata ya Nanti basonya Sama ikan pindang yang sudah digoreng dan disuir Akan ditabur di atasnya ya Saya akan tambahkan sedikit air jeruk ya Oke Nah sekarang saya akan ambil Yaitu kaldu dari ayam Ini saya sudah siapkan di belakang Saya tinggal panaskan Oke Sekarang kita siap merebus mie-nya Nah ini kaldu-nya sudah mendidih Saya akan masukkan basuh ikannya ya Bisa dibelah-belah seperti ini Kita masukkan Nah ini mie-nya sudah disitirahatkan Sudah pas Masukkannya jangan sekaligus ya Seperti ini Kita aduk sesaat Wow Sampai airnya mendidih kembali Dan dia agak sedikit terapung Baru kita angkat ya Nah ini sudah terapung ya Wah sudah pas matangnya Kita langsung masukkan ke dalam mangkok Oke kemudian kita akan kasih kuahnya Yaitu kuah dari ayam Sama basuhnya ya Seperti ini Nah ini kelihatan kuahnya bening ya Tapi rasanya enak ya gurih Baru sekarang kita siram dengan rica-ricanya Siap untuk kita tambahkan Oke Kemudian kita kasih taburan sedikit ikannya Oke Taburan daun bawang Nah ini makannya harus diaduk Karena bumbu rica-ricanya akan keluar dengan baik Dan enak dan seger waktu dimakan Dan jangan lupa Harus diselitkan dengan air jeruk lemon ya Ini Nah Filoper sudah selesai Yaitu ramen rica-ricanya Paduan antara Jepang dan Manado Ternyata sangat menantang sekali ya Nah filoper sekalian Mana tahu rasanya Kalau tidak membuatnya sendiri di rumah Oke Kita jumpa kembali Dan saksikan terus Vicenza Galeri Rasa Baiklah Ya Ya Baiklah Baiklah Terima kasih.